Intro Saya Hilmi Azizi Saya sebagai seorang guru di SMA Jarusolah di Jember Dan saya dari LKLB Angkatan 36 Saya terdorong untuk mengimplementasikan LKLB ini Karena kebetulan lembaga yang sedang saya jalani sekarang Itu berada di bawah naungan pondok pesantren Yang dimana menurut saya Di sana fanatik keagamaannya cukup tinggi Maka dari itu perlu bagi saya minimal Saya sampaikan kepada siswa-siswi yang ada di lembaga ini Tentang LKLB Dimana ketika ini disampaikan Saya harapkan siswa-siswi yang ada di sana Dapat menerima kemajemukan yang ada di negara kita Baik itu berupa agama Ataupun budaya Ataupun ras Yang mungkin mereka hidup setiap hari Bersama hal-hal tersebut Ketika mereka sudah menerima keragaman yang ada Maka sikap eksklusifitas Yang mungkin muncul pada diri mereka Itu dapat kita reda Yang mungkin dengan sikap eksklusifitas tersebut Dapat memunculkan sikap-sikap radikal Lebih karena mereka tidak memahami Apa yang mungkin terjadi di sekitar mereka Dan keragaman yang ada di sekitar mereka Sejauh ini sebagai seorang guru Yang saya lakukan untuk mengimplementasikan LKLB ini Saya terapkan di materi yang saya sampaikan kepada para siswa Yang kebetulan saya mengajar pelajaran fikih Dimana disana terdapat materi tentang wudhu Saya mencoba mengambil salah satu kompetensi yang ada di LKLB Yaitu komparasi Dimana di fikir tersebut ada materi tentang wudhu Yang ternyata di agama yang lain Itu juga terdapat proses yang hampir sama dengan wudhu Ketika mereka hendak melakukan ibadah Nah dari hal ini Siswa itu dapat memahami bahwasannya Dalam konteks melakukan ibadah Yang tujuannya untuk menghadap Tuhannya Mereka harus dalam kondisi yang bersih atau suci Kalau dalam agama kita Sehingga dari hal ini Kita dapat mengetahui Ternyata yang bertujuan untuk Mensucikan diri Menjaga kebersihan Itu tidak hanya diterapkan dalam Islam saja Tapi di agama yang lain juga diterapkan Ini yang mungkin menjadi salah satu hal yang kami terapkan Untuk mengimplementasikan atau menjalankan LKLB di lembaga kami Sebenarnya teman-teman yang punya sakit Kita berbicara semoga 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 Dan yang mungkin semoga tetap jaga kesehatan Nah seperti itu Oke sebelum kita masuk ke materi kita Materi kita sekarang itu tetap muda Beberapa tahun kemarin Oke kita dihadapkan dengan Apa? Yang banyak menimbulkan kemarin Covid-19 Covid-19 ya Banyak bisa melihat virus koron Kira-kira hingga punya virus koron Gimana? Dari yang lalu Sekarang dulu Ngomong Gimana? Pernahkah? Pernahkah salah satunya itu Maka ketika Wabah itu sangat Memberikan dapak yang berbiasa Kepada manusia saat itu Pemerintah mengajurkan apa? Kira-kira yang kalian tahu Vaksin, cuti tangan Vaksin, cuti tangan Menjaga keusian Sebenarnya Yang dihajurkan oleh pemerintah Itu sudah ditawasan Sebelum pandemi Pada Ya 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 Sejauh ini Dari apa yang sudah kami lakukan di kelas Terkait dengan metode tersebut Itu salah satunya adalah komparasi Mereka sangat tertarik Karena hal itu dapat menambah wawasan mereka Tentang keberagamaan Yang mungkin di sana Terdapat praktek ritual ibadah Yang hampir sama Memiliki tujuan sama Yaitu untuk membersihkan diri sebelum mereka Menghadap Tuhannya masing-masing Nama kadar itu dengan wawasan-wawasan seperti ini Dapat menambah rasa toleransi mereka Kepada agama yang lain Karena di sana sebenarnya juga menyimpan Hal-hal yang baik Terutama dalam kaitan sebelum melakukan ibadah Untuk semua alumni Mari kita melaksanakan Atau mengimplementasikan LKLB Minimal dalam kehidupan sehari-hari kita Pribadi Saya rasa LKLB adalah suatu Terobosan yang Bagus Untuk kita terapkan Dalam kehidupan sehari-hari Untuk mewujudkan kedamaian Terutama antar Agama Terima kasih telah menonton!